Anak berandalan jilid 3. Menilai pendekar sambil minum arak saat itu, hidangan yang ke-10 sudah mulai disajikan. Yohaita yang menyaksikan demikian banyak hidangan yang memenuhi meja, wajahnya seperti mengguman, sayurnya terlalu banyak, mana sanggup kita makan habis semua ucapan ini seharusnya keluar dari mulut tamu yang diundang, sedangkan sebagai tuan rumah seharusnya berkata, sayurnya kurang baik, sayurnya terlalu sedikit. Outran begitu saja apakah kau masih tidak mengerti menegur Hang Sian Yohaitai kembali menyeka peluhnya, sedang mulutnya berkata, Maaf, aku, jarang sekali jadi tuan rumah Gang Sian Yimau juga tidak dapat menahan rasa gelinya, katanya, kau ini meskipun pelit, tetapi masih terhitung seorang jujur siya wakcap, Itleng mendadak berkata, entah saudara yo kenal dengan siya wakcap itlong atau tidak-tidak kenal saudara yo belum pernah kenal orangnya, nanti setelah mendapatkan golok itu, apa saudara yo tega membunuhnya benar aku tidak kenal dia, tapi tahu bahwa dia itu adalah seorang berandala besar yang tidak pernah dilakukan, Orang semacam itu memang seharusnya disingkirkan. Mengapa aku tidak tega membunuhnya apakah saudara yo pernah menyaksikan dengan metu kepala sendiri bahwa dia melakukan perbuatan yang tidak patut itu, Tidak, aku hanya mendengar orang kata saja siya wakcap itlong tertawa, kemudian berkata, Kejadian atau urusan yang disaksikan oleh metu kepala sendiri masih belum tentu jitu seluruhnya apalagi hanya dengan kabar saja yo khai tai berdiam sekian lama, Tiba-tiba tertawa dan berkata, sebetulnya, sekalipun aku ingin membunuh dia, juga belum tentu dapat membunuhnya. Di kalangan yang oh entah berapa banyak orang yang ingin membunuh dia, tetapi bukankah ia masih hidup dalam keadaan segar bugar sedikit pun tidak salah, Jikalau kau mau dengar nasihatku, sebaiknya jangan kau mau mendapat golok itu. Kalau tidak, bukan saja kau tidak sanggup membunuh siya wakcap itlong, salah-salah mungkinkah sendiri yang mati di tangannya kata Hang Sienyo sambil tertawa dingin. Terus terang, harapanku untuk mendapatkan golok itu, sebetulnya judah tidak besar berkaya yo khai tai. Menurut pendapatmu, siapa yang paling besar harapannya mendapatkan golok itu bertanya Hang Sienyo. Yo khai tai tampak berpikir, kemudian baru berkata, Mei Kang sudah terkenal namanya paling lama, pukulan tangannya juga sudah mahir benar. Benar, sayang orangnya terlalu jujur, hingga ilmu pukulannya juga agak kaku sedikit. Tidak ada perubahannya, jikalau demikian halnya, tentunya juga sudah tidak ada harapan lagi, berkata Hang Sienyo. Dia belum tentu dapat menangkan aku bagaimana dengan Cie Cieng Teng. Cie Cieng Teng adalah murid kesayangan ketua Butong Pai, baik ilmu pedangnya, maupun ilmu tangan kosongnya, semuanya sudah dilatih. Dama Pai mencapai ketara sangat tinggi, ilmunya meringankan tubuh juga mahir, kabarnya kalau ia menggunakan ilmu pedang, Orangnya sudah seperti terkurung dalam bayangan pedangnya, hanya sayang. Hanya sayang apa dia adalah keturunan seorang jenderal dari kota Hang Sienyo, biasanya hidup senang dan, seorang dekala pernah hidup terlalu senang, biasanya juga ilmu silatnya susah mendapat kemajuan oleh karena itu, kau merasa ia juga tidak ada harapan lagi, Betul tidak Yohai Taita menjawab, dengan demikian berarti bahwa ia sudah membenarkan ucapan Hang Sienyo. Dan bagaimana dengan Cu Pek Cui bertanya pula Hang Sienyo. Aku dengar kabar bahwa ia memiliki kepandayan dari golongan Ngo Bie dan Tiam Chong, juga merupakan anak tunggal Nyo Nyacu yang dahulu terkenal namanya sebagai ahli senjata rahasia yang mendapat nama julukan Koan In Seribu Tangan. Ilmu menggunakan senjata rahasianya, kabarnya sudah tidak ada yang dapat menandingi orang ini memang benar-benar memiliki kepandayan sangat tinggi, lagi pula cerdas sekali, hanya sayang ia terlalu pintar. Kabarnya sudah menyadari kotornya ke duniawian, maka ia sudah siap hendak menyuruk rambut menyucikan diri, maka kali ini ia datang atau tidak masih menjadi suatu pertanyaan bagaimana kalau ia datang karena ia sudah hendak menyucikan diri, sekalipun ia mungkin bakal datang, juga tidak akan mengeluarkan seluruh kepandayanya kalau begitu dia juga sudah tidak ada harapan. Dan harapannya tidak besar Hang Siang Imah kembali mengawasi Liu Sha Cheng yang duduk minum seorang diri di lain sudut, lalu tanyanya perlahan, bagaimana dengan dia orang ini keahliannya dan kemahirannya dalam ilmu pedang, tak usah dikata lagi, hanya sayang orangnya terlalu jumawa, kalau bertanding dengan lawan suka terlalu pandang ringan lawannya. Bahkan jikalau seluatnya seratus jurus masih belum merebut kemenangan, bisa berubah sifatnya, tidak dapat kendalikan emosinya sendiri penilaian saudara yo benar-benar sangat berharga. Berkata Xiao Cha Petlong. Kau bisa menilai orang lain, mengapa tidak menilai diri sendiri mendadak Hang Sienyo, bertanya. Aku sejak berusia 10 tahun, sudah di bawah didikan Insu, hingga kini sudah 20 tahun lamanya, selama 21 tahun ini, tiap hari pagi dan malam aku selalu melatih ilmu yang diturunkan Insu tidak pernah terputus, sekalipun musim hujan, musim panas atau musim dingin juga tidak berani melalaikan pelajaranku. Dikalau ditilik dari kekuatan tenaga tanganku, dan kekuatan tenaga dalamku, barangkali jarang sekali yang dapat dibandingkan denganku saudara yo benar saja tidak kecewa menjadi seorang sopan, menilai diri orang lain tidak merendahkan orang lain juga tidak mengagulkan diri sendiri, bahkan. Berkata Xiao Cha Petlong sambil menghela nafas. Bahkan dalam hatinya tidak peduli ada urusan apa, semuanya ia tidak dapat merahasiakannya, di wajahnya segera mengentarkan apa yang terkandung dalam hatinya, ada orang minta ia mengundang makan, wajahnya lantas berubah demikian rupa, jadi lebih bukur daripada muka kuda menyelap Hang Sienyo sambil tertawa. Muka Yuhat Tai saat itu juga kembali menjadi merah, katanya, Aku, aku, aku hanya, hanya. Kau hanya dapat dibanggakan karena sifatmu yang terlalu pelit. Meskipun kekuatan tenaga dalammu sangat hebat, namun kalau tanganmu selalu terikat kencang tidak pernah terlepas, selalu tidak menginginkan dan memikirkan hasilnya, cuma lantaran takut sampai terjadi kesalahan buat orang lain boleh jadi juga sulit dapat menangkan kau, tetapi kalau kau mau menangkan orang lain secara mudah, barangkali juga masih belum dapat ia tertawa kemudian berkata lagi, kau sudah selesai menilai orang lain, biar sekarang aku juga akan coba menilai dirimu, boleh tidak lama Yuhat Tai menjubelek, barulah berkata sambil menghela nafas panjang koma Sienyo, Kau benar-benar tidak kecewa menjadi sahabat akrabku istilah akrab, aku tidak sanggup menerima, hanya tentang penyakitmu. Aku mengetahui dengan jelas justru kerana itu, maka aku baru merasa tidak sebanding dengan lian sempek, kata Yuhat Tai Tawar. Kalau begitu bagaimana kau tahu bahwa kepandayan ilmu silatnya lebih tinggi daripadamu, kau jangan salah mengerti, justru lantaran ia jarang sekali menunjukkan kepandayan ilmu silatnya, barulah membuat orang semakin merasa bahwa kepandayannya sulit di jejak Kisya Wachapet Longlao berkata, kabarnya orang ini adalah orang Bauja dan Sepan Santun, dalam usia enam tahun sudah mendapat julukan bocah sakti, dalam usia sepuluh tahun ilmu pedangnya sudah mencapai ketaraf dangat tinggi, sebelas tahun ia sudah bisa mengadakan pertandingan pedang dengan salah seorang ketua partai perselatan dari negara timur yang datang ke daerah Tionggoan, hingga 300 jurus belum terkalahkan sejak saat itu. Namanya demikian terkenal sehingga ke negeri timur, hingga orang-orang rimba perselatan di sana mengetahui bahwa di daerah Tionggoan ada muncul seorang bocah sakti di dalam rimba perselatan. Ia tertawa dan tiba-tiba berkata lagi, tetapi aku juga sudah pernah dengar, si Yau Capit Long juga seorang berkepandayan luar biasa tingginya yang jarang muncul di rimba perselatan, ilmu goloknya merupakan semacam ilmu tersendir, setelah muncul di kalangan Kang O, belum pernah menemukan tandingan, entah lian kongcu itu bagaimana kalau dibandingkan dengan dia? Ilmu golok si Yau Capit Long cepatnya bagaikan angin dan bagaikan kilat, ilmu pedang lian sengkak sebaliknya seperti angin di musim semi, dua orang itu, yang satu berasal dari golongan keras, yang lain dari golongan lunak, tetapi semuanya sudah mencapai ketaraf yang tidak ada taranya. Namun demikian, sejak dahulu kala semua orang telah tahu bahwa lunak dapat menundukkan keras. Ditingjau dari keadaan rimba perselatan pada dewasa ini, jikalau mau dikata masih ada orang yang bisa menatkan si Yau Capit Long, barangkali hanya satu orang saja, ialah lian sengpek, itu berkata Yuhaitai. Si Yau Capit Long dian saja mendengarkan urayan Yuhaitai, lalu berkata sambil tersenyum, Dengar ucapanmu ini, ia berdua yang satu dari golongan keras, sedang yang lain dari golongan lunak, mirip denakan pasangan lawan yang setimpal, tetapi si Yau Capit Long masih mempunyai beberapa keunggulan yang tidak didapatkan pada diri lian sengpek. Apakah yang saudara Yuh maksudkan? Aku ingin mendapat penjelasannya lian sengpek adalah keturunan orang berada, perbuatannya selalu baik-baik dan suka membela keadilan, bahkan dalam segala hal ia memikirkan diri orang lain, tidak pernah mencari nama sendiri, selama beberapa tahun paling belakang ini, nama harumnya tiada orang yang dapat menandingi, boleh dianggap sebagai pendekar besar benar-benar. Orang semacam ini tidak peduli berjalan kemana saja, orang lain semua berlaku hormat terhadapnya, boleh dikata sudah mendapat keuntungan banyak dari bantuan kawan-kawannya. Hang Sian Yeo berkata sambil menggigit bibir, dan bagaimana pendapatmu tentang diri si Yau Capit Long? Si Yau Capit Long sebalinya adalah seorang berandal besar yang namanya terlalu jelek sekali, sudah tidak ada famili, juga tidak ada kawan, tidak peduli berjalan kemana saja, sudah tentu tidak akan ada orang yang mau memberikan bantuan padanya. Si Yau Capit Long masih tertawa terus, tetapi tertawanya itu begitu hambar seperti orang putus asa, ia mengangkat secawan arak, diminumnya hingga kering. Lalu berkata, benar, benar coba saja pikir, Si Yau Capit Long hanya merupakan anak dari seorang kusir kereta, bagaimana dapat dibandingkan dengan Lian Sengpek, keturunan seorang ningrat kaya raya, kecuali ini Lian Sengpek masih ada mempunyai satu hal, juga orang tidak dapat menandinginya dalam hal apa bertanya Hang Sien Yiu, ia masih ada mempunyai seorang pembantu yang baik, ialah istrinya yang bijaksana apakan Sengpekun itu yang kau maksudkan benar. Nyonya Lian ini adalah cucu perempuan Sengpekun yang terkenal dengan senjata rahasianya yakni Jarumas, bukan saja memiliki kepandaian sangat tinggi, tetapi juga lemah-lembut orangnya, ia merupakan seorang istri yang sangat ideal hanya sayang ia sudah menikah, jikalau tidak kau boleh pergi meminangnya kata Hang Sien Yiu dingin. Maka Yuhatai kembali menjadi merah seketika, katanya sambil tertawa, aku, aku, aku hanya Hang Sien Yiu mak perlahan-lahan menghiruparak dalam cawannya, katanya seperti menggumam, entah bagaimana senjata rahasia Jarumas keluarga Sim kalau dibandingkan dengan senjata rahasia Jarum peraku tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tertawa, kapan kalian hendak pergi ke perkampungan keluarga Sim besok sore. Su Hongcu yang melindungi golok pusaka itu masuk ke benteng, selambat-lambatnya besok pagi baru bisa tiba di benteng di Jimaca Hang Sien Yiu mau tampak berputaran lalu katanya, entah mereka masih mengundang siap-siapalagi tamu tidak banyak. Mendadak seperti ingat apa, ia berkata sambil menatap Hang Sien Yiu, apakah kau juga ingin pergi ke sana orang toh tidak mengundang aku? Aku tidak mempunyai muka demikian tebal berkata Hang Sien Yiu sambil tertawa dingin. Akan tetapi aku boleh mengajak kau pergi, anggap saja sebagai. Sebagai apamu bertanya Hang Sien Yiu sambil pendelikan mata. Muka Yuhat Tai kembali menjadi merah, katanya dengan suara gelegapan, kak, kawan, kebesaran Sim Tai Kun letaknya perkampungan Sim Kitsun di tepi telaga. Tai Bengo adalah membelakangi gunung dan menghadao telaga. Asal orang melihat sepasang singa-singaan batu di depan pintu gerbang yang sudah demikian tua usianya, dapat membanyangkan sendiri bahwa perkampungan ini mempunyai riwayat yang cukup lama dan gemilang. Pelayan perkampungan Sim Kitsung jumlahnya tidak banyak, tetapi setiap orang berlaku sangat sopan, mereka sudah terlatih baik, tidak membuat setiap orang merasa diperlakukan dingin. Sejak Chung Chu yang tua Sim Keng Hang suami istri pergi membasmi kawanan pemberontak, dan keduanya mati di medan perang, Sim Kino Chung selama beberapa tahun sebetulnya nampak mulai tidak terurus, hanya tinggal Sim Tai Kun seorang yang mempertahankan utuhnya perkampungan itu. Akan tetapi, di mata orang-orang Kang O, perkampungan Sim Kitsung ini kedudukannya selama itu tidak sampai mundur, bahkan sebaliknya malah semakin tinggi ini bukan disebabkan karena semua orang menaruh simpat di atas kematian Sing Keng Hang suami istri, itu juga bukan disebabkan karena orang-orang menghormati jasanya, melainkan karena Sim Tai Kun ini, yang menjadi ibu Sim Keng Hang, benar-benar memiliki ketemat kasan-san kepandaian mengurus rumah tangga membuat orang kagum. Lian Sengkot, pagi-pagi sudah keluar kota untuk menyambut orang yang melindungi golok pusaka, dan orang yang menyambut para tamu di ruangan tengah saat itu, ialah keponakan Sim Tai Kun dan Bantong San yang mendapat nama julukan Siang Yang Kiam Hek yang berarti jago pedang dari kota Siang Yang. Tamu-tamu yang datang jumlahnya tidak terlalu banyak, yang datang paling pagi ialah Yohai Tai. Ia datang dengan membawa dukawan, satu ialah seorang pelajar bermuka putih jersih yang tampaknya sangat gagah dan tampan, ia bernama Pang Su Liang, yang lain bernama Pang Gerou yang menjadi adik sepupu Pang Su Liang. Bantong San yang sudah banyak mengalaman, telah merasa bahwa kedua tetamunya Tuong Pang itu, semuanya adalah orang-orang gagah, juga jelas kepandaya ilmu silatnya sudah mencapai ketarap sangat tinggi, seharusnya orang-orang yang bukan tidak ada nama dalam kalangan Kang O, tetapi ia yang sudah lama berkecimpungan di dunia Kang O, belum pernah mendengar nama dua orang ini. Meskipun dalam hati Bantong San merasa heran, tetapi di luarnya tidak menunjukkan sikap apa-apa, bahkan sedikit pun tidak pernah menyatakan maksudnya, ia percaya kepada Yohai Tai, ia percaya kawan yang dibawa oleh Yohai Tai, tidaklah mungkin orang-orang jahat. Tetapi tidaklah demikian undirian Mei Kang. Mei Kang yang juga datang pagi-pagi setelah kedua tetamunya itu diperkenalkan Umban Tiong San kepadanya sepasang matanya yang tajam bagaikan ujung belati terus menatap dua tuon pang itu. Jago terkenal di rimba perselatan dengan pukulan tangan kosongnya yang terdiri dari 36 jurus, bukan saja sepasang matanya yang tajam, tetapi orangnya juga seperti sedilah golok yang sudah keluar daru sarungnya. Sifat orang Shime ini keras dan tidak takut segal apa. Hang Sian Yiu yakin saudara sepupu Pang Suliang alias Pang Gau, hampir tidak sanggup menahan emosinya, akan tetapi Siao Capit Long atau Pang Suliang sendiri, sebaliknya masih tenang-tenang saja, ia tersenyum sama sekali tidak menghiraukan sikap orang Shimei terhadapnya. Perbedaan Siao Capit Long dengan orang lain ialah dalam segala hal ia agaknya bersikap tenang dan acuh-ta'acuh. Kemudian, Liu Sa Cheng juga tiba. Kedatangannya disusul oleh Cie Cheng Teng, akturunan jenderal di kota Heng Chiu ini benar saja merupakan seorang pemuda romantis, pakaiannya sangat perlenteh, di atas topinya tampak dihiasi sebutir mutiara sebesar telur, siapa yang melihatnya sudah tentu dapat menilai sendiri betapa harganya mutiara sebesar itu akan tetapi dia terhadap orang berlaku sopan dan merendahkan diri, tidak lantaran kekayaannya ia lantas berkalu sombong dan tidak pandang sebelah mata orang lain. Eh selanjutnya, dengan beruntun datang pula beberapa orang tamui, sudah tentu semuanya juga merupakan orang tingkatan tua dari rimba perselatan yang mempunyai nama dan kedudukan baik, tetapi sepasang Matt Heng Mekeng masih terus judah memperhatikan Xiao Cha Petlong. Yohai Tai juga merasakan gelagat tidak baik, ia coba mengalihkan perhatiannya orang Shimei itu ke lain soal, maka ia selalu bertanya kepadanya, Saudara Mei, apakah selama ini pernah berkunjung ke gereja Xiaolin Mekeng menganggukan kepala dengan muka cemberut, tiba-tiba bertanya, Saudara Pang ini apakah kawanmu benar menjawab Yohai Tai? Benarkah dia seorang si Pang bertanya pula Mekeng? Hang Xiaonimo agaknya tidak dapat kendalikan emosinya lagi, maka saat itu lalu menyelak sambil tertawa dingin, jika Laut Won menganggap kami bukannya orang-orang si Pang, maka kami ini jadi harus memakai siapa jauh ya tidak peduli siapa, semua tidak ada hubungan denganku siorang si Mei. Tapi aku siorang si Mei ini selamanya tidak senang ada orang yang sembunyi-sembunyikan diri atau menukar nama. Apalagi kalau aku tahu, sudah terang tidak akan melepaskannya begitu saja berkata Mekeng dengan muka masam. Wajah Hang Xiaonimo sudah berubah, tetapi Ban Tiong San cepat menyelak, dan berkata sambil tertawa, Saudara Mei ini orangnya keras dan jujur, semua tahu tentang di Aliusa Cheng juga segera bertanya sambil tertawa, eh, di mana Saudara Pak Cui mengapa masih belum juga datang Ban Tiong San menghela nafas perlahan dan berkata, Saudara Pak Cui sudah mencukur rambut di pucat gunung Go Die, kali ini barangkali sudah tidak bisa datang lagi, kenapa ia tidak bisa pikir penjang apakah di dalam ini masih ada rahasia apa-apa bertanya Cie Cheng Teng. Mei Kang mendadak menepok meja dan berkata dengan suara bengis, tidak perlu dilantaran apa, yang terang itu tidaklah seharusnya. Keluarga Cung hanya menurunkan anak dia seorang, dia adalah anak tunggal. Kenapa ada menyucikan diri menjadi padri, sedangkan peribahasa nenek moyang kita ada kata, tidak berbakti ada tiga hal, tidak berketurunan itulah yang paling tidak baik. Ia toh sudah pernah melajar ilmu surat, mengapa pepatah nenek moyangnya saja sudah dilupakan? Jikalau aku ketemu dengannya, HMM Ban Tiong San dengan Cie Cheng Teng saling berpandangan, tiada satupun yang buka mulut lagi. Sementara itu, Hawa Amarah Hang Siangima masih belum meredah, maka Ai lalu berkata sambil tertawa dingin, kau lihat orang ini betapakah anehnya. Urusan orang lain ia juga mau turut campur tangan Mekeng dengan mendadak bangkit dari tempat duduknya dan berkata dengan suara marah. Aku justru paling suka mencampuri urusan orang lain, kau mau apa Yohai Tai juga bangkit berdiri, katanya dengan suara keras, Saudara Mei jangan lupa, dia adalah kawanku. Kalau kawanmu lalu mau apa aku, seorang si Kang ini justru hendak memberi pelajaran kepada kawanmu ini. Muka Yohai Tai menjadi merah, katanya, baik, 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 kau, kau, tidak halangan kau memberi hajaran lebih dulu kepadaku. Kedua orang sama-sama sudah menggulung lengan bajunya, seolah-olah sudah akan segera melakukan pertempuran, yang mengherankan, demikian banyak orang di ruangan itu, ternyata tidak ada satu yang berdiri untuk memisah, sebab semua tahu adat Mekeng itu, dengan begitu, siapaun jadi tidak suka kebentrok dengannya. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata, kedatangan kalian ke sini, apakah buat berkelahi dalam suasana panas seperti itu, ucapan ini sebetulnya kurang cerdik, bukan saja tidak akan membawa pengaruh, tetapi juga kurang sopan, bahkan ada mirip dengan ucapan orang biasa yang hendak mencari penyakit sendiri. Tetapi sekarang ucapan itu dikeluarkan dari mulut orang ini, pengaruhnya seolah-olah berubah dengan mendadak, siapa juga tidak merasa kata-katanya kurang sopan, atau kurang cerdik, sebab keluarnya justru dari mulut nyonya sim yang tua. Sim taikun si nenek yang menjadi kepala rumah tangga perkampungan itu, baik usianya maupun kedudukannya, semua sudah mencapai ketaraf yang ia boleh mengeluarkan perkataan sesukanya, orang yang dicaci maki olehnya, dalam hati bukan saja tidak merasa tidak senang, sebaliknya malah merasa bangga. Jikalau ia berlaku merendahkan diri terhadap seseorang, orang itu sebaliknya malah merasa tidak enak. Dalam hal ini, Sim taikun selamanya mengerti. Tidak peduli urusan apa saja ia semua mengerti, ia sudah cukup banyak mendengar, cukup banyak melihat, juga cukup banyak pengalaman, sekarang meskipun daya pendengarannya sudah agak berkurang, tetapi asal perkataan yang ia ingin dengar, suara orang lain betapapun kecilnya ia masih mendengar dengan jelas. Kata-kata yang tidak suka didengarnya sekalipun diucapkan dengan suara keras ia juga tidak mau dengar. Meskipun matanya juga tidak seperti dahulu demikian tajam mungkin untuk melihat wajah seseorang saja sudah kurang nyata, tetapi setiap isi hati orang is seperti dapat melihat dengan jelas. Ketika pelayan perempuan membimbingnya keluar, mulutnya sedang mengunyah sebutir buah cow, agaknya sedang menikmati asanya, seluruh perhatiannya dipusatkan kepada buah cow yang sedang dikunyahnya. Dan kata-kata tadi seperti bukan keluar dari mulutnya. Akan tetapi, Mei Kang dan Yohai Tai semua sudah menundukkan kepala dengan muka. Kemerah-merahan, ia miringkan setengah tubuhnya untuk membetulkan lengan bajunya yang tadi pada digulung. Semua orang yang ada di dalam ruangan memberi hormat dengan sikap sangat menghormat sekali. Nenek tua itu mengangguk-anggukan kepala sambil tertawa, kemudian ner kata, Cie Cieng Teng, Mutiara di atas topimu itu benar-benar sangat bagus. Tetapi kau taruh di atas topimu, bukankah itu terlalu rayuol? Mengapa tidak kau taruh di lubang hidungmu saja, supaya orang lain bisa melihatnya dengan lebih nyata wajah Cie Cieng Teng menjadi merah? Ia tidak berani menjawab. Sim Tai Kun kembali mengawasi Liu Se Cieng sambil tertawa-tawa, setelah itu ia berkata pula, Sudah banyak tahun tidak ketemu, ilmu pedangmu pasti sudah banyak maju. Dalam dunia rimba persilatan barangkali sudah tidak ada orang lain yang sanggup menandingi ilmu pedangmu, sebetulnya kau harus dipanggil jago pedang nomor satu benar-benar, setidak-tidaknya pedang yang ada di pinggangmu itu, jauh lebih indah daripada orang lain punya muka Liu Se Ceng. Seketika itu juga menjadi merah, tangannya yang tadi terus menggenggam gagang pedang, seolah-olah takut diketahui oleh orang lain, sekarang buru-buru gagang pedangnya itu digeser ke belakangnya. Wajah mereka meskipun merah, tetapi sedikit pun tidak merasa malu sebab orang yang bisa dimaki oleh Sim Tai Kun, bukanlah suatu hal yang memalukan. S.E. tidak-tidaknya dapat menunjukkan bahwa Sim Tai Kun tidak anggap orang itu sebagai orang luar. Orang yang tidak dimaki olehnya, sebaliknya merasa tidak enak. Yohai Tai menundukakan kepala, katanya dengan suara ketakutan, siya oti tadi berlaku kurang sopan, harap Tai Hujan maafkan Sim Tai Kun menggunakan tangannya di daun telinganya lalu bertanya, apa-apa katamu aku tidak dengar Yohai Tai kembali berkata dengan muka merah, siya oti tadi berlaku, kurang sopan. Oh, kau mengatakan bahwa kau datang tidak membawa barang antaran itu apa salahnya? Biar bagaimana aku tahu bahwa kau orang pelit, sedangkan untuk makanmu sendiri saja kau masih merasa berat, bagaimana kau bisa membawa barang antaran untuk orang lain? Yohai Tai sepatah kata pun tidak bisa menjawab. Mei Kang juga segera berkata, Bu Ampu tadi juga bukan hendak berkelahi dengan saudara Heng, hanya dua orang ini. Apa kau kata hendak berkelahi dengan dua orang ini? bertanya Sim Tai Kun. Lalu dengan wajah berseri-seri ia mengawasi Hang Sian Nyo dan Sia Ocha Pin Long, kemudian berkata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Tidak bisa. Dua orang ini tampaknya semuanya anak baik-baik, mana boleh berkelahi di tampatku ini. Hanya anak liar yang tidak tahu aturan itu, bisa menggomong gede dan bertingkah di tempat ini. Mei Kang tercengang, akhirnya ia menjawab sambil menundukan kepala, Tai Hu Jain benar Hang Sian Nyo semakin lama semakin merasa lucu dan senang terhadap nyonya tua ini. Ia merasa bahwa nenek itu sesungguhnya sangat menyenangkan. Ia hanya menghapar kalau ia sendiri nanti sudah berusia 7-80 tahun juga seperti nenek ini lucunya. Kepala Sia Ocha Pin Long sementasa itu Sim Tai Kun sudah berkata lagi sambil tertawa, tamu-tamu yang datang di tempat ini sebetulnya bukan sedikit jumlahnya. Akan tetapi sejak pekun menikah, sudah lama tidak begitu ramai lagi. Aku barulah mengerti bahwa orang itu ternyata bukan datang untuk menengok aku si nenek ini. Tetapi hari ini kalian jikalau ingin juga melihat anak perempuanku yang cantik itu akan menjadi kecewa. Ia tertawa demikian lucu, hingga dua matanya hampir-hampir terpejamkan semua. Katanya pula, anakku itu hari ini tidak dapat menemui tamu. Sebab ia sedang sakit-sakit-sakit. Apa bertanya Yohai Tai? Anak Tolol, Perlu apa kau demikian cemas jikalau ia benar-benar sakit? Apa kau masih bisa demikian gembira? Berkata Sim Tai Kun sambil tertawa. Kembali ia mengedip-ngedipkan matanya, ia sengaja membuat perlahan sampai seperti habis suaranya. Katanya, Ku beritahukan padamu, ia bukan sakit, melainkan sedang mengandung. Tetapi kau sekali-kali jangan mengatakan bahwa hal ini aku yang menemukan. memberitahukan padamu, supaya anakku itu nanti tidak akan menyesal bahwa aku nenek ini banyak mulut orang-orang dalam ruangan itu kembali bangkit dari tempat duduk masing-masing, lalu terdengar ucapan selamat yang sangat riu. Yohai Tai tampak semakin gembira hingga tertawanya terus terdengar tidak berhentinya. Hang Si Nyo mendelikan matuk kepadanya, katanya dengan suara perlahan, Perlu apa kau begitu gembira? Anak toh bukan anakmu. Mulut Yohai Tai segera bungkam, tidak berani tertawa lagi. Seorang laki yang dengar kata orang perempuan semacam itu, sesungguhnya jarang tertampak. Si Yohai Tai longgam dia menghela nafas sendiri, sebab ia mengerti seorang laki-laki tidak boleh terlalu dengar ucapan orang perempuan, orang laki-laki jikalau terlalu dengar kata mulut perempuan, orang perempuan itu sebaliknya akan menganggap laki-laki itu tidak ada gunanya. Si Yohai Tai longgam tidak peduli berada di satu tempat dengan banyak orang, selalu seperti menyembiri, sebab ia selamanya adalah seorang yang berdiri di luar garis, selamanya tidak suka turut menikmati kesukaan orang lain. Ia selamanya paling tenang, maka dia juga lah orang pertama yang lebih dulu melihat kedatangan Lian Sengpek. Ia sebetulnya tidak kenal dengan Lian Sengpek, juga belum pernah bertemu muka dengannya, akan tetapi ia tahu orang yang sekarang berjalan masuk dari luar itu pasti Lian Sengpek. Sebab ia selamanya belum pernah melihat siapapun juga yang sikapnya demikian sopan santun, di dalam sikapnya yang sopan santun itu terkandung keagungan yang tidak dipunyai oleh lain orang. Di dalam dunia ada banyak jumlahnya pemuda yang gagah tampan, ada banyak kaum pelajari yang sopan santun kelakuannya, ada banyak keturunan orang beruang yang sifatnya agung, juga ada banyak jago muda rimba perselatan yang kesohor namanya, tetapi semuanya tidak dapat dibandingkan dengan orang yang sekarang sedang berjalan masuk itu. Siapapun sebetulnya tidak dapat mengatakan di mana sebetulnya perbedaan ia dengan orang banyak. Tetapi tidak peduli siapa orangnya, asal melihatnya sebentar, lalu bisa merasakan bahwa dia benar-benar berbeda dengan orang banyak. Tio Bukek sebetulnya juga seorang yang tampaknya amat berwibawa dan agung, sikapnya juga pernah membuat banyak orang kagum. Jikalau berjalan bersama-sama dengan orang lain, sikap dan kelakuannya selalu lebih menarik perhatian. Tetapi sekarang ia berjalan dengan pemuda ini, si Yau Capit Long seolah-olah tidak pernah melihatnya. Ia selalu mengenakan pakaian yang bahannya paling mahal, potongannya paling cocok dengan bentuk tubuhnya, apa yang dikenakan tubuhnya selalu dipilih dengan teliti, begitu juga setiap barang selalu mencocoki dengan dirinya, hingga membuat orang tidak merasa jemuh, juga tidak merasa bahwa perbuatannya itu dibuat-buat, lebih-lebih tidak bisa merasa bahwa dia itu adalah orang yang kaya mendadak. Di dalam rimba persilatan orang seperti Tio Bukek jumlahnya tidak banyak, tetapi sekarang berjalan bersama-sama dengan anak muda tadi, benar-benar seperti pengawalnya saja dia. Orang ini apabila bukan Lian Sengpek, di dalam dunia ini siapa lagi yang mungkin dapat disamakan dengan Lian Sengpek? Jikalau Lian Sengpek bukan sedemikian itu, ia juga sudah bukan Lian Sengpek, yang asli lagi. Lian Sengpek yang berjalan masuk, begitu masuk sudah melihat Si Yau Capit Long. Dia juga tidak kenal dengan Si Yau Capit Long, lebih-lebih belum pernah bertemu muka dengannya, lagi pula sama sekali tidak bisa memikirkan bahwa pemuda yang sekarang berdiri di ambang pintu ruangan itu adalah Si Yau Capit Long. Akan tetapi ia hanya melihatnya sepintas lalu saja, ia sudah merasakan bahwa pemuda ini ada. Banyak hal yang berbeda dengan yang lainnya. Dalam hal apa sebetulnya berbeda, dia sendiri juga tidak dapat mengatakan. Ia ingin memandang lebih lama kepada pemuda ini, akan tetapi ia tidak dapat berbuat demikian, sebab mengawasi dan mengamati seseorang terlalu melit, adalah suatu perbuatan yang tidak sopan. Dalam hidupnya Lian Sengpek belum pernah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kesopanan. Ketika semua orang sudah melihat kedatangan Lian Sengpek dengan Tio Buke, sudah tentu lantas terdengar pula suara riuh dari tamu-tamunya di dalam ruangan. Kemudian Tio Buke pergi menjumpai nyonya besar Sim. Sim Taikun meskipun masih berseri-seri tetapi dari matanya sudah tidak tampak lagi perasaan gembiranya seperti tadi, ia agaknya seperti mendapat firasat bahwa urusan agak tidak beres. Tio Buke menjura memberi hormat dan kemudian berkata, Bu Ampua datang terlambat, hingga mencapai kantai Hujing menunggu lama, di sini Bu Ampua aturkan maaf sebesar-besarnya, tidak apa, datang terlambat bagaimanapun juga ada lebih baik daripada tidak datang. Bukankah begitu? Tio Buke berkata Sim Taikun sambil tertawa. Ya, jawab Tio Buke. Su Syaotian, Hei Ling Chu dan si Raja Garuda tua itu, mengapa mereka tidak datang? Apakah tidak ada muka untuk menemui aku? Tio Buke menghela nafas perlahan, katanya, mereka benar-benar memang tidak ada muka untuk menemui Tai Hujing, sepasang mati Sim Taikun seperti mendadak berubah menjadi muda, matanya bergerak-gerak dan ia berkata, apakah goloknya telah hilang Tio Buke menundukkan kepala. Sim Taikun berkata lagi dengan suara hambar, golok hilang tidak halangan, asal orangnya jangan sampai ikut-ikutan hilang, Tio Buke menundukkan kepalanya semakin rendah, katanya, Bu Ampua sebetulnya juga tak ada muka buat menemui Tai Hujing. Tapi, Sim Taikun mendadak tertawa, katanya, kau tidak perlu memberi penjelasan, aku juga tahu bahwa dalam urusan ini tanggung jawabnya bukanlah diserahkan kepadamu. Ada Raja Garuda tua dengan kalian bersama, ia yang mau membawa golok itu, maka golok itu pasti hilang di tangannya. Biarpun begitu tapi Bu Ampua juga tetap tidak lepas dari kesalahan dalam hal kelalaian. Jikalau tidak dapat merampas kembali golok itu, Bu Ampua tidak ada muka lagi untuk bertemu dengan sahabat-sahabat rimba persilatan, berkata Tio Buke sambil menghela nafas. Orang yang bisa merampas golok dari tangan Raja Garuda tua, dalam dunia ini jumlahnya juga tidak seberapa, siapakah orangnya yang berani merampas golok itu bertanya Sim Taikun. Hang Siniu, jawab Tio Buke. Hang Siniu, nama ini aku rasanya sudah pernah dengar. Kabarnya ia memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Tapi aku rasa dengan ilmu kepandayan seperti dia, barangkali masih belum dapat merampas golok dari tangan si Raja Garuda. Sudah tentu ia bukan sendirian, ada pembantunya, menjawab Tio Buke. Siapa bertanya Sim Taikun. Tio Buke menghela nafas panjang, baru menjawab sepatah demi sepatah, si Yau Capitlong orang-orang yang berada dalam ruangan itu tidak kecewa mendapat nama julukan orang-orang sopan, mendengar berita yang mengejutkan ini semua ternyata bisa berlaku demikian tenang, tiada seorang pun di antara mereka yang menunjukkan sikap terkejut atau kecewa, bahkan tiada seorang pun yang tampak membuka mulut. Sebab mereka tahu, pada saat seperti itu, ucapan apapun bisa menimbulkan perasaan pahit bagi Tio Buke. Sebagai orang sopan, tidak nanti mereka berbuat demikian. Yang menunjukkan perasaan terkejut hanya dua orang, satu adalah Yohai Tai, yang lain adalah Hang Si Niu. Yohai Tai menatap Hang Si Niu, Hang Si Niu sebaliknya menatap wajah si Yau Capitlong. Dalam hatinya sudah tentu merasa sangat heran, sudah tentu ia tahu bahwa golok yang hilang itu bukanlah golok yang tulen. Kalau begitu di manakah golok yang tulen itu? Mendengar disebutnya nama Si Yau Capitlong, Sim Tai Kun baru mengerutkan alisnya, lalu katanya seperti menggumam sendiri. Si Yau Capitlong, Si Yau Capitlong, Pada waktu paling belakangan ini mengapa aku selalu mendengar nama orang ini? Segala kejahatan di dalam dunia ini seolah-olah diborong olehnya sendiri, mendadak ia ketawa dan berkata lagi, Aku si nenek ini benar-benar ingin melihat rupa orang itu, sebetulnya dia orang yang bagaimana macamnya? Seseorang dapat melakukan kejahatan demikian banyaknya, sesungguhnya juga tidak gampang-gampang dapat dilakukan, Mei Kang berkata sambil cemberutkan muka, orang ini jikalau tidak disingkirkan, dunia Kang Ong tidak akan aman, Bo Am Puah cepat atau lambat suatu kali kelah pasti akan dapat membawa batok kepalanya untuk diperlihatkan. Kepada Tai Hu Jin, Sim Tai Kun tidak menghiraukan segala omongannya, sebaliknya ia berkata kepada Cie Ceng Teng, Cie Ceng Teng, kau ingin batok kepala Siao Capit Long atau tidak Cie Ceng Teng berpikir sebentar, baru menjawab, ucapan saudara Mei tidak salah, selama orang ini belum dapat disingkirkan, dunia Kang Ong tidak akan aman, Sim Tai Kun tidak menantikan habis ucapannya sudah bertanya lagi kepada Liu Se Ceng, Liu Se Ceng, bagaimana kau Bo Am Puah sudah lama ingin menguji kepandayan orang itu, menjawab Liu Se Ceng cepat. Metu Sim Tai Kun beralih kepada Lian Seng Pek, kemudian bertanya, dan kau Lian Seng Pek hanya tersenyum tanpa menjawab. Sim Tai Kun menggelengkan kepala, mulutnya menggumam, kau bocah ini segala galanya semua baik, saya yang tidak terlalu suka bicara, kalian percaya atau tidak, ia datang di tempatku sini sudah setengah bulan, tapi aku belum pernah dengar ia berkata lebih dari sepuluh patah kata Yuhaita I membuka mulut, tetapi segera dikatutkan lagi. Sim Tai Kun bertanya padanya, kau ingin bicara apa? Katakanlah. Apakah kau juga ingin meniru dia Yuhaita I melirik kepada Hang Sienio, barulah berkata, Bu Ampua selalu merasakan, ada kalanya tidak bicara lebih baik daripada terlalu banyak bicara, Sim Tai Kun kini tertawa, katanya, kalau begitu, bagaimana dengan Kang sendiri? Kau ingin membunuh Siao Capit Long atau tidak? Orang itu namanya terkenal di segala pelosok sebagai orang jahat, siapapun yang bisa menyingkirkannya, namanya akan kesohor di seluruh rimba persilatan, sudah tentu Bu Ampua juga ada maksud seperti itu. Tapi, tapi apa Yuhaita I menundukkan kepala, katanya sambil tertawa masam, Bu Ampua, barangkali bukan tandingannya, Sim Tai Kun tertawa besar, katanya, baik, kau si bocah ini bicaramu masih jujur, aku si nenek justru suka sekali kepada orang yang sopan santun dan mengetahui keadaan diri sendiri. Tapi sayang, aku tidak mempunyai cucu perempuan yang kedua untuk dinikahkan kepadamu, wajah Yuhaita I kembali menjadi merah, matanya tidak berani memandang Hang Sian Nyo lagi, hingga bagaimana sikap Hang Sian Nyo pada waktu itu, ia mungkin dapat membayangkan sendiri. Kini pandangan Matusim Tai Kun baru dialihkan lagi ke diri Mei Kang, katanya hambar, kau lihat, ada demikian banyak orang, semuanya ingin mendapatkan batok kepala Siao Capit Long. Kau kata hendak menenteng batok kepala Siao Capit Long untuk diperlihatkan kepadaku, barangkali itu tidak mudah dilakukan, orang Tolol Hang Sian Nyo memandang Siao Capit Long, katanya perlahan, ada demikian banyak orang menghendaki batok kepalamu, kau rasa bagaimana aku senang sekali, menjawab Siao Capit Long. Senang? Kau masih merasa senang Siao Capit Long tertawa. Aku masih belum tahu bahwa batok kepalaku demikian berharga. Kalau aku tahu begitu, barangkali sudah lama kugadaikan ke rumah pegadaian, Hang Sian Nyo juga tertawa. Malam itu sunyi, suara tertawanya seperti kelilingan perak. Di taman belakang di perkampungan keluarga Sim, setiap tetamu telah mendapat sebuah kamar. Orang yang datang berkunjung ke kampung keluarga Siam, jikalau tidak mau menginap satu malam, itu berarti terlalu tidak pandang muka kepada Sim Taikun. Suara tertawa Hang Sian Nyo dengan cepat sudah berhenti, katanya sambil mengerutkan alis, golok yang kita rampas itu jelas adalah golok tiruan, tetapi yang mereka kata kehilangan golok yang tulen. Menurut kau, urusan ini aneh atau tidak? Tidak aneh? Tidak aneh. Tahukah kau kemana perginya? Golok yang tulen itu golok yang tulen, baru berkata sampai di situ ia sudah mengatukkan bibirnya. Sebab ia sudah dengar suara langkah kaki seseorang yang berjalan ke arahnya. Ia tahu itu pasti adalah Yohai Tai, hanya langkah kakinya seorang sopan, baru perdengarkan suaranya demikian berat. Sebagai seorang sopan, tidak mungkin mau mencuri dengar pembicaraan orang dengan caranya seperti maling. Hang Sian Nyo kembali mengerutkan alisnya, katanya perlahan, Suk Ma tidak buyar, kembali datang mengintil, ia memutar tubuhna, mendelikan matanya kepada Yohai Tai yang waktu itu sudah tiba di belakangnya, katanya dingin, apakah kau hendak mengucapkan terima kasih kepadaku muka yokerai merah seketika, katanya, aku, tak ada maksudku begitu, aku pun sebetulnya yang harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Coba tadi kau katakan terus terang bahwa aku adalah Hang Sian Nyo, orang-orang itu pasti tidak akan mau melepaskan aku, mengapa aku, hendak membuka rahasia, bukankah mereka mengatakan aku adalah maling yang mencuri golok itu, aku tahu bukan kau, bagaimana kau tahu sebab, sebab, aku percaya kepadamu, apa sebab kau percaya kepadaku, Yohai Tai kembali menyeka peluh di keningnya, katanya, tidak tahu, aku, aku percaya padamu, Hang Sian Nyo mengawasi padanya, mengawasi mukanya yang bulat persegi, sikap yang terlalu jujur, dari sepasang mecah Hang Sian Nyo tak tertahankan lagi, mulai tampak sedikit basah dan berkaca-kaca, sekalipun ia orang yang terbuat dari batu, ada waktunya juga bisa terharu, dalam saat seperti itu, ia juga tidak tahan mengendalikan perasaannya sendiri, hingga ia menggenggam tangan Yohai Tai dan berkata dengan suara lemah lembut, kau benar seorang baik, Matthew Ketai juga basah, katanya dengan suara gelagapan, aku, aku tidak terlalu baik, aku juga terlalu jahat, aku, Hang Sian Nyo mau tertawa, katanya, kau benar-benar seorang sopan, tetapi juga seorang tolol, dengan tiba-tiba ia teringat diri Siao Capit Long, ia segera melepaskan tangannya dan berpaling seraya berkata sambil tertawa, kau kata dia ini, tertawanya mendadak berhenti, sebab Siao Capit Long sudah tidak berada di belakang dirinya lagi. Siao Capit Long sudah menghilang. cukup lama juga Hang Sian Nyo mau berada dalam keadaan tercengang, lalu tiba-tiba ia bertanya kepada Yohai Tai, kemana dia? Apakah kau melihat ia pergi kemana siapa? bertanya Yohai Tai yang juga terkejut. Dia, adikku, kau lihat padanya atau tidak? Ti, tidak, apakah kau sudah buta? Orang demikian besar seperti dia, mengapa kau tidak dapat melihat aku? Aku benar-benar tidak melihat, aku hanya, hanya melihat kau, ah kau ini, benar-benar seorang tolol, berkata Hang Sian Nyo sambil menjejakan kakinya ke Jubin. Cahaya lampu di dalam rumah masih terang-benerang. Hang Sian Nyo hanya mengharapkan Siao Capit Long kembali lagi ke kamarnya, tetapi ia tidak berani memastikan, sebab ia mengerti betul sifat dan adat Siao Capit Long, ia tahu Siao Capit Long setiap saat bisa menghilang. Dalam rumah itu tidak terdapat seorang pun juga, di atas meja terdapat sepotong kertas yang ditindih pelita. Tinta di atas kertas masih belum kering semua, itu ditulis oleh Siao Capit Long dengan tulisannya yang aneh. Lekas menikah dengannya, jikalau tidak kau nanti pasti akan menyesal. Aku berani tanggung dalam hidupmu ini, tidak akan menemukan lagi seorang yang lebih baik terhadapmu daripada orang ini, demikian bunyi tulisan itu. Hang Sian Nyo menggigit bibir, matanya sudah merah, katanya dengan gemas, bajingan ini, binatang ini, benar-benar bukan keturunan ayah ibunya, Yohai Tai berkata sambil tertawa, dia bukankah adikmu? Bagaimana kau boleh memaki padanya? Demikian rupa Hang Sian Nyo lompat dan berkata dengan suara keras, siapakah tadi adikku? Apakah sudah melihat setan? Yohai Tai demikian cemas, hingga keringat dingin membasai sekujur tubuhnya, katanya, kalau dia bukan adikmu, lalu siapa Hang Sian Nyo tidak dapat membendung air matanya? Katanya, dia, dia juga seorang tolol. Orang tolol sudah barang tentu bukanlah orang sopan, tetapi orang sopan sedikit banyak pasti ada mengandung sifat tolol. Orang yang mau menjadi orang sopan memang bukanlah suatu perbuatan yang pintar. Dari mulut Xiao Capitlong terdengar suara nyanyian perlahan, irama nyanyian itu mirip dengan irama nyanyian gembala di tanah datar, irama yang mengandung sifat sedih tetapi juga mengandung rasa kesunyian. Setiap kali ia menyanyikan lagu itu, perasaan hatinya selalu merasa tidak terlalu enak, apa yang tidak memuaskan baginya, ialah ia selama-lamanya tidak suka menjadi seorang tolol. Suasana malam tidak terlalu mengembirakan, sebab sinar bintang di langit, dan di rumputan sebentar-bentar terdengar suara binatang malam, hingga sekitar tempat itu jelas dirasakan kesunyiannya. Dalam malam sunyi seperti itu, di bawah sinar bintang di langit, dengan seorang diri berjalan di alam terbuka, pikiran dan perasaannya kadang-kadang bisa melupakan segala pikiran dan kesusahan. Akan tetapi, tidak demikian dengan Xiao Cha Petlong. Pada waktu semacam itu, ia selalu bisa memikirkan banyak urusan yang seharusnya tidak dipikirkan, ia bisa teringat kepada diri sendiri, bisa teringat kepada semua pengalamannya semasa hidupnya. Dalam hidupnya itu, ia selamanya akan menjadi seorang di luar garis, selamanya selalu merasa terpencil, ada kalanya ia benar-benar merasa letih, tetapi sebaliknya belum pernah ia berani mengasuh. Sebab penghidupan manusia seperti sebatang pecut, selamanya ada yang memecutinya dari belakang, suruh ia berjalan ke depan, suruh ia pergi mencari, tetapi selamanya belum pernah mau memberitahukan padanya apa sebetulnya yang harus dicari. Ia hanya berjalan maju terus tanpa berhenti, selalu mengharapkan bisa menemukan kejadian yang hebat-hebat. Jikalau tidak, hidupnya itu bukankah terlalu tidak ada harganya? Rahasia Raja Garuda dengan mendadak, telinganya dapat menangkap suara berkelebatannya pakaian yang sangat kuat, begitu mendengar ia sudah lantas dapat mengenali bahwa suara itu timbul dari bergeraknya seorang pejalan malam yang memiliki kepandaya ilmu meringankan tubuh yang cukup mahir. Suara angin mendadak berhenti di dalam rimba dihadapannya, kemudian disusul oleh suara dengus orang yang timbul dari dalam rimba itu, bahkan masih terdengar suara rintihannya yang menandakan sedang kesakitan. Orang berjalan malam itu jelas sudah mendapat luka parah. Langkah kaki siaucap etlang tidak berhenti, ia masih berjalan terus ke depan, kini berjalan memasuki rimba, dan suara dengusan dan rintihan tadi juga berhenti dengan segera. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, kawan, berhentilah kini siaucap etlong baru perlahan-lahan memutar tubuhnya. Tampak olehnya seseorang menongolkan badannya dari belakang pohon, kepalanya luar biasa besarnya, dengan rambutnya awut-awutan. Orang ini ternyata adalah Raja Garuda Lengan I. Di wajah siaucap tilang tidak menunjukkan perubahan sikap sedikit pun juga, tanyanya lambat-lambat, suan ada keperluan apa mata Raja Garuda Lengan I yang hanya tinggal satu terus menatap padanya, lama sekali, baru berkata sambil menghela nafas, aku terluka aku sudah tahu, tahukah kau di depan sana ada perkampungan keluarga sim, tahu lekas gendong aku kesana, lekas, sedikit pun tidak boleh terlambat kau tidak kenal aku, aku juga tidak tahu siapa kau. Mengapa aku harus gendong kau pergi kesana kau, berani berlaku kurang ajar terhadapku berkata si Raja Garuda Lengan Satu Merah, kau yang tidak aturan ataukah aku jangan lupa, sekarang adalah kau yang minta tolong padaku, bukan aku yang minta tolong padamu Raja Garuda Lengan Satu kembali menatap wajahnya, sinar matanya penuh dengan hawa amarah dan kebuasannya, tetapi kulit di wajahnya perlahan-lahan sudah berkerincit, jelas ia sedang menahan rasa sakitnya. Telah lama dalam keadaan keheningan, batut terdengan suara alahan nafasnya, sedang di bibirnya tersungging senyuman yang dipaksakan, ia berusaha untuk mengeluarkan sepotang emas dari dalam sakunya, kembali berkata dengan nafas memburu, ini ku berikan padamu, jikalau kau mau membantu aku, di kemudian hari aku pasti akan membalas budengmu besar sekali. Siaw Capitlong tertawa, katanya nah, begitu baru mirip suara orang. Mengapa tadi kau tidak mengatakan demikian perlahan-lahan? Is berjalan menghampiri, seolah-olah benar-benar hendak mengambil potongan emas itu, tetapi baru saja tangannya diulurkan, lengan satu dari si Raja Garuda secepat kilat sudah melayang, lima jari tangannya yang runcing, menyambar pergelangan tangan Siaw Capitlong. Ibarat binatang kelabang, meskipun sudah mati tubuhnya masih belum kaku, demikianlah keadaan si Raja Garuda lengan satu yang jahat, meskipun dalam keadaan terluka parah dan keadaan diri sendiri sangat berbahaya, tetapi serangan terakhir itu masih dapat dilakukan demikian cepat dan hebat sekali. Akan tetapi Siaw Capitlong bertindak lebih cepat lagi ia lompat dan jumpa litam di tengah udara untuk mengundurkan diri ke dang ujung kakinya ketika itu dapat menggaet potongan emas yang terjatuh di tanah, setelah itu ia menyambuti dengan tangannya, dengan tenang ia sudah berhasil mundur sejauh delapan kaki. Kelincahan, ketangkasan, dan kegesitannya demikian indah dipandang, hanya orang yang menyaksikan dengan mati kepala sendiri baru percaya, bagi orang lain sesungguhnya tidak dapat membanyangkan. Wajah Raja Garuda lengan satu berubah semakin menyedihkan, katanya kau siapa demikian ia bertanya. Aku sudah kenal kau, apakah kau masih belum mengenali? Aku balas bertanya Siaw Capitlong sambil tersenyum. Kau, apakah kau bukan Siaw Capitlong berseru si Raja Garuda lengan satu? Akhirnya kau tahu juga berkata Siaw Capitlong sambil tertawa. Metu si Raja Garuda lengan satu kembali menatap wajah Siaw Capitlong, seolah-olah ketemu dengan setan, dari mulutnya menghembuskan suara seperti orang bernapas kemudian menggumam, baik, Siaw Capitlong, apakah kau baik, komaya? Aku sekarang tidak sakit si Raja Garuda lengan satu kembali pendelikan metu kepadanya, dengan mendadak tertawa besar. Kalau ia tidak tertawa itu masih baik, tapi karena sudah tertawa lukanya malah dirasakan semakin sakit, hingga keringat dingin dengan cepat mengucur keluar, tetapi ia masih terus tertawa tidak berhentinya, entah apa sebenarnya yang ia ingat. Siaw Capitlong percaya dalam hidupnya ini, barangkali belum pernah tertawa demikian, maka ia lalu bertanya padanya, apakah kau merasa gembira? Sudah tentu aku gembira, hanya disebabkan Siaw Capitlong juga sama dengan aku, juga bisa tertipu oleh akal muslihat orang lain, berkata si Raja Garuda lengan satu dengan naps memburu. Oh tubuh si Raja Garuda sudah mulai berkerinjit, ia menahan sakit sambil mengertek gigi, katanya dengan suara serat, tahukah kau bahwa golok yang kau rampas itu adalah golok paslu? Sudah tentu aku tahu, akan tetapi kau, bagaimana kau tahu dengan kepandaian tiga binat, tang kecil itu, bagaimana dapat mengelabdobi mataku terus-terusan? Justru lantaran kau mengataui rahasia mereka, maka itu mereka barulah hendak membunuhmu itu memang benar. Siaw Capitlong menghela nafas, kemudian baru berkata, dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan baik seperti Tio Buke, Hei Lingcu dan Tusiawetian bertiga, bagaimana lantasan sebilah golok talah menempuh bahaya demikian besar? Sehingga, sayang nama baik, kedudukan baik, rumah tangga dan nyawanya dipertaruhkan semuanya. Apalagi, golok hanya sebilah sedang orangnya ada tiga, bagaimana harus membaginya si Raja Garuda lengan satu batuk-batuk tidak berhentinya? Alam baru berkata, mereka sendiri, tidak menginginkan golok itu jadi siapa yang menghendaki? Apakah di belakang mereka masih ada orang yang memerintah batuk si Raja Garuda lengan satu semakin keras, sudah mengeluarkan darah? Orang itu ternyata dapat memerintahkan Tio Buke, Tusiawetian dan Hei Lingcu dengan sesuka hatinya, siapakah dia sebenarnya si Raja Garuda lengan saru dengan menggunakan tangannya yang tinggal satu menunjang mulutnya, ia berusaha sadapat mungkin untuk menelan kembali darah yang hendak keluar dari mulutnya, ia hendak mengeluarkan nama orang itu, tetapi hanya baru menyebut satu huruf, darah segar sudah menyembur keluar dari mulutnya tak tertahankan lagi. Siawetian Kapit Long menghela nafas, selagi hendak membimbingnya dan supaya bisa mengucapkan kata-kata lagi, tetapi justru pada saat itu badannya mendadak melompat sebentar sudah menghilang ke atas pohon justru pada saat itu, sudah ada tiga orang masuk ke dalam merimba yang gelap itu. Dalam dunia ini ada banyak orang yang memiliki daya kemampuan yang sangat aneh, seolah-olah selalu dapat mengendus bau maut atau tahu bahaya, meskipun matanya tidak melihat, juga telinganya tidak mendengar, tetapi kalau sedang ada bahaya mengancam, selalu dapat menghindarkan ancaman bahaya itu pada saat bahaya akan tiba. Orang macam itu jikalau menjadi pembesar negeri pasti menjadi seorang pembesar negeri yang kesohor, jikalau di medan perang, pasti akan meupakan jenderal yang tangkas, jikalau ceburkan diri di kalangan Kang Ou juga pasti bisa malang melintang di dunia Kang Ou, dan menjadi seorang pendekar tanpa tandingan. Xiao Kepit Long juga orang yang mempunyai daya kemampuan aneh semacam itu, orang semacam ini sekalipun tidak bisa hidup lebih lama daripada orang lain, tetapi walaupun mati, kematiannya juga lebih berharga daripada orang lain. Tiga orang yang baru masuk ke dalam merimba tadi, kecuali He Ling Chu dan Tu Xiao Tian, masih ada lagi, seorang berpakaian jubah Ji Hao yang tampaknya seperti orang sastrawan lemah, orang ini tidak tinggi tubuhnya, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun sikap ramah, tetapi biji matanya kalau bergerak sangat hidup, jelas bahwa wajah orang itu mengenakan kedok kulit manusia yang dibuat sangat indah. Gerakannya juga tidak lebih gesit daripada Tu Xiao Tian atau He Ling Chu, tetapi gerakannya itu tenang, seolah-olah sedang berjalan di taman bunga, langkahnya itu tenang namun bertenaga. Wajahnya meskipun disembunyikan hingga kehilatannya menakutkan, tetapi separang matanya yang hidup membuat ia menunjukkan dajah penariknya yang sangat aneh, hingga menimbulkan orang memperhatikannya tanpa disadari olehnya sendiri. Tetapi apa yang paling menarik perhatian Xiao Chapit Long adalah sebilah golok yang tergantung di pinggangnya, golok ini berikut gagangnya tidak lebih dua kaki panjangnya, sarungnya dan gagangnya bentuknya sederhana, juga tidak dihiasi benda-benda yang menyolok dan menarik, golok masih belum keluar dari sarungnya, hingga tidak dapat dilihat tajam atau tidak. Akan tetapi Xiao Chapit Long hanya melihat sekejap mati saja, sudah dapat membedakan bahwa golok ini ada mengandung hawa dan wibawa yang dapat membuat terbang semangat orang. Apa golok itukah yang dinamakan golok Waliok Tu? Tio Buke, Hei Ling Chu dan Tu Xiao Tiam, dengan tidak sayangnya namanya sendiri akan hancur menjaga rapat golok Waliok Tu ini. Apakah golok itu akan diberikan kepada orang ini? Siapakah dia? Ada mempunyai pengaruh apa dia hingga dapat membuat Tio Bukek dan lain-lainnya demikian dengar kata kepadanya. Suara batuk-batuk si Raja Garuda lengan satu perlahan-lahan sudah mulai lemah hingga hampir tidak kedengaran lagi. Hei Ling Chu dan Tio Xiao Tian saling berpandang sejenak, menarik napas panjang. Makhluk tua aneh ini sungguh panjang nyawanya, ternyata bisa melarikan diri sampai di sini berkata Tu Xiao Tian sambil tertawa, betapapun panjang umur orang, juga tidak sanggup menahan pedang dan dua tangan dari kita berkata Hei Ling Chu dingin. Sebetulnya dengan adanya pukulan Xiao Kong Chu tadi, sudah cukup untuk memindahkan nyawanya, sama sekali tidak perlu kita turut campur tangan berkata Tu Xiao Tian sambil tertawa. Orang berjubah hijau ini mungkin agaknya tertawa, katanya dengan suara lemah lembut, benarkah perlahan-lahan ini berjalan menghampiri si Raja Garuda lengan satu, dengan mendadak tangannya bergerak, dan golok sudah keluar dari sarungnya. Golok itu memancarkan sinar hijau muda tetapi tidak begitu menyilaukan mata. Golok itu hanya tampak memancarkan sinar sekelebatan, dalam sekejap batok kepala si Garuda lengan satu sudah berpisah dari kepalanya. Orang berjubah hijau melihat saja pun tidak, ia hanya mengawasi golok di tangannya. Golok hanya tampak sinarnya yang berwarna Jihao muda, tetapi tidak tampak tanda darah. Orang muda berjubah hijau itu menghela nafas perlahan dan berkata, Golok bagus, benar-benar golok luar bisa bagusnya orang sudah mati, ia masih tega hati memenggal kepalanya, betapa kejam tindakan itu, benar-benar jarang ada, sehingga orang seperti He Leng Chu dan lain-lain juga lentas berubah wajahnya. Si Ao Kong Chu yang sangat misteri orang berjubah hijau itu perlahan-lahan masukkan goloknya ke dalam sarungnya, lalu berkata, Su Hu Dauluk pernah mengajarkan kepada kita, jikalau hendak membuktikan seseorang sudah mati benar-benar atau belum, hanya ada satu keri alah penggal dan seriksa dulu batok kepalanya sepasang matanya memandang Tu Si Ao Tian dan He Leng Chu, kemudian berkata lagi dengan suara lemah lembut, coba kalian katakan, ucapan ini ada benarnya atau tidak Tu Si Ao Tian memperdengarkan suara batuk-batuknya dua kali, katanya sambil tertawa yang dibuat-buat, ada benarnya, ada benarnya. Ucapan yang keluar dari mulut suhuku, sekalipun tidak ada benarnya, juga harus diakui ada benarnya, betul tidak bertanya pula siorang berjubah hijau. Benar, 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 benar sekali berkata Tio Si Ao Tian. Orang berjubah hijau itu memperdengarkan suara tertawanya lagi kemudian berkata pula, ada orang mengucapkan perkataan baik tentang suhuku, aku selalu merasa gembira jikalau kau hendak membuat aku merasa gembira, seharusnya kau banyak mengucapkan kata-kata yang baik baginya di hadapanku. Si Ao Kong Chu sungguh suatu nama yang sangat aneh. Orang berjubah hijau ini ternyata bernama Si Ao Kong Chu. Dilihat dari matanya, didengar dari ucapannya, sudah dapat diketahui bahwa usianya masih sangat muda, tetapi orang-orang sudah berusia 56 tahunan seperti Tu Si Ao Tian dan He Leng Chu, demikian merendahkan dirinya, ini sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang sangat ganjil. Tampaknya ia seperti seorang yang lemah lembut, tetapi untuk memenggabatok kepala orang yang sudah mati, ia masih tidak pendang mati sedikit pun juga. Si Ao Capit Long yang menyaksikan itu semua, diam-diam menghela nafas, ia benar-benar tidak dapat menduga asal-usul dari orang itu. Mungkin sudah demikian kejam dan ganasnya, entah bagaimana orangnya yang dikatakan sebagai suhunya itu demikian. Si Ao Capit Long bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Ini benar-benar merupakan suatu hal yang tidak dapat diukur dengan pikiran manusia, hingga ia tidak berani memikirkan lagi. Terdengar pula suara Si Ao Kong Chu yang berkata, sekarang meskipun Su Hong Chu sudah mati, tetapi kita masih ada tugas lain yang harus dilakukan, betul tidak yang menjawab Tu Si Ao Tian. Itu tugas apa Tu Si Ao Tian mengawasi He Ling Chu sejenak, baru berkata, ini, apakah kau tidak dapat memikirkan tidak? menjawab Tu Si Ao Tian sambil tertawa getir. Dengan usia kalian yang sudah demikian lanjut, urusan setele ini saja tidak dapat memikirkan, sesungguhnya sangat aneh berkata Si Ao Kong Chu sambil menghela nafas. Aku sudah tua hingga suka menjadi linglung, harap Kong Chu suka memberi penjelasan berkata Tu Si Ao Tian sambil tertawa getir. Dengan sebenarnya, kalian memang benar seharusnya banyak belajar dari aku kata Si Ao Kong Chu sambil menghela mafas. Usia Tu Si Ao Tian dan He Ling Chu, paling sedikit masih lebih dua kali lipat dari usia Si Ao Kong Chu, tetapi ia telah pandang mereka seperti anak kecil, dan lain-lainnya ternyata juga benar-benar dengar kata seperti anak kecil. Si Ao Kong Chu kembali menarik nafas, baru berkata lagi, sekarang ku tanya padamu, Su Hong Chu sudah banyak tahun melang melintang di dunia Kang O, dan kini telah binasa secara mendadak, apakah hal itu tidak menimbulkan perasaan curiga orang? Ya jawab Tu Si Ao Tian. Nah, kalau ada orang merasa curiga, sudah pasti ada orang yang harus pergi menyelidiki, dengan care bagaimana Su Kong Chu bisa binasa, dan siapa yang membunuhnya benar Si Ao Kong Chu mengedip-ngedipkan matanya, tanyanya pula, kalau begitu, aku tanya padamu lagi, siapa sebetulnya yang membunuh Su Kong Chu ini tahukan kau, kecuali Si Ao Ka Ong Chu, masih ada siapa lagi yang memiliki kepandayan demikian tinggi? menjawab Tu Si Ao Tian sambil tertawa. Sepasang mati Si Ao Kong Chu mendadak di pendelikan, katanya, kau kata Su Hong Chu aku yang membunuh, kau lihat apakah aku ini mirip dengan seorang pembunuh, Tu Si Ao Tian tercengang katanya. Bu, bukan. Kalau bukan aku yang membunuh, apakah kau? Su Si Ao Tian menyeka keringatnya, katanya, Su Hong Chu denganku tidak apa permusuhan dan tidak ada ganjalan sakit hati, mengapa aku harus membunuh dia itulah jikalau kau kata bahwa kau yang membunuh Su Hong Chu, dalam dunia Kang O, masih akan tetap merasa curiga, orang akan tetap masih hendak mengadakan penyelidikan dulu He Ling Chu yang sejak tadi diam saja, kini juga bicara, katanya, A Ju juga tidak membunuh dia sudah tentu kau pun tidak bisa membunuh dia, lalu siapakah yang membunuh Su Hong Chu ini bertanya Si Ao Kong Chu. Su Si Ao Tian, He Ling Chu saling berpandangan, mereka tak dapat menjawab. Si Ao Kong Chu berkata pula sambil menghela nafas, percuma Kalin masih mempunyai mata, bagaimana tidak dapat melihat Si Ao Capit Long ketika ucapan itu keluar, dari mulut Si Ao Kong Chu, Si Ao Capit Long benar-benar sangat terkejut. Apakah orang ini sudah melihat diriku demikian dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Untung pasal saat itu Si Ao Kong Chu sudah berkata lagi, tadi toh sudah jelas adalah Si Ao Capit Long yang memenggal batok kepala Su Hong Chu dengan goloknya, dan golok yang digunakan itu bukanlah justru golok Kualiok Chu sepasang metu itu Si Ao Tian mendadak bersinar terang, lalu katanya dengan suara garang, Benar, benar. Aku tadi juga menyaksikan dengan jelas bahwa Si Ao Capit Long membunuh Su Hong Chu dengan goloknya, bahwa golok yang digunakan itu benar adalah golok Kualiok Chu. Cuma sayang usiaku sudah terlalu lanjut hingga mataku lamur, hampir saja aku lupa ungu kau masih belum lupa benar-benar, hanya meskipun Su Hong Chu dibunuh oleh Si Ao Capit Long, tetapi orang-orang dalam dunia Kang Ou sebaliknya tidak tahu, sekarang bagaimana ini, kita benar-benar harus mencari suatu akal supaya orang dunia Kang Ou mengetahuinya berkata Tu Si Ao Tian. Sedikit pun tidak salah, kau sudah mendapatkan akal apa untuk sementara masih belum dapat memikirkan berkata Tu Si Ao Tian sambil mengerutkan alisnya. Si Ao Kong Chu mengjeleng-gelengkan kepala dan berkata sebetulnya akal ini sederhana sekali. Kau lihatlah golok pusakannya itu kembali keluar dari sarungnya, hanya tampak berkelebatannya sinar hijau, sudah mengupas kulit sebuah pohon, katanya, darah Su Hong Chu masih belum terlalu dingin, kau lekas lobek pakaiannya, lalu basahi dengan darahnya dan tulislah beberapa huruf di atas pohon ini, aku akan membacakan bunyinya, dan kau yang menulis. Mengertikah baik menjawab Tu Si Ao Tian yang begitu cepatnya menuruti perintahnya. Kau tulis dulu begini mula-mula, memotong menjangan tidak lebih baik daripada memotong kepala orang, bisa menggunakan golok ini untuk memenggal kepala orang seluruh negeri bukankah hamat menyenangkan titik. Kemudian di bawahnya kau tulis nama Si Ao Cha Pet Long. Dengan demikian, maka orang-orang seluruh negeri, semua akan tahu bahwa perbuatan ini siapa yang melakukan. Kau kata akal ini bukankah sangat sederhana sekali tu Si Ao Tian berkata sambil menepuk tangan, bagus-bagus, Kong Chu benar-benar seorang pandai, bukan saja pandai ilmu silat, juga pandai segala akal. Beberapa patah kata ini juga seperti jauh keluar dari mulut Si Ao Cha Pet Long sendiri. Aku juga tidak perlu lagi merendahkan diriku, karena kata-kata ini kecuali aku, siapa lagi yang bisa memikirkan berkata Si Ao Kong Chu sambil tertawa. Si Ao Kapit Long yang mendengar dan menyaksikan itu semua, dadanya dirasakan seperti mau meledak. Kong Chu itu meskipun usianya belum tua tetapi akal muslihatnya yang demikian jahat dan keji, rasanya masih di aras orang yang lebih tua usianya dan sudah banyak pengalaman dalam kejahatan, jikalau dibiarkan ia hidup beberapa tahun lagi, orang-orang di kalangan Kang O berangkali akan mati di tangannya semua. Sementara itu sudah terdengar suara Si Ao Kong Chu yang bertanya lagi, sekarang apakah urusan kita sudah selesai semua boleh dikata selesai. Sebagian menjawab Tu Si Ao Tian memperdengarkan suara batuk-batuknya hingga dua kali, lalu berpaling dan membuang ludah ke arah lain, sedang Hei Leng Chu wajahnya sudah berubah, karena tidak dapat lagi menahan emosinya. Ia lalu berkata, apakah masih perlu membelah batuk kepala Su Hong Chu ini lagi itu juga tidak perlu, tapi jikalau secara kebetulan Si Ao Capet Long liwat di sini, dan menyaksikan jenazah Su Hong Chu, menyaksikan pula tulisan di atas pohon, coba kau pikir, apa kiranya yang akan dilakukannya bertanya Si Ao Kong Chu sambil tertawa dingin. Hei Leng Chu dan Tu Si Ao dan demikian tercengang sampai bungkan terus. Si Ao Kong Chu ner kata pula, jikalau ia bukan seperti kalian demikian bodoh, pasti akan memapas tulisan di atas pohon itu, lalu memindahkan lagi jenazah Su Hong Chu ke lain tempat. Dengan demikian, bukankah semua usaha kita akan tersiasia belaka benar, kita ternyata belum memikirkan sampai di situ kata Tu Si Ao Tian. Inilah sebabnya mengapa kalian harus dengar ucapanku, sebab kalian sebetulnya tidak secerdik. Aku menurut pikiran Kong Chu bagaimana kita harus berbuat selanjutnya bertanya Tu Si Ao Tian. Akal ini sebetulnya juga sangat mudah dan sederhana sekali, benarkah kalian tidak dapat memikirkan Tu Si Ao Tian hanya tertawa getir sebagai jawabannya. Si Ao Kong Chu menggelengkan kepala dan berkata sambil menghela nafas, kau takut tidak akan mengupas tulisan di batang pohon, apakah kau sendiri tidak bisa mengupas lebih dulu akan tetapi. Kau mengupas kulit pohon yang ada tulisannya itu, lalu antarkan ke perkampungan keluarga Sim, di sana sekarang ini masih ada banyak orang, kau boleh suruh mereka menyaksikan kematian Sukong Chu. Ia tertawa, katanya lagi ada demikian banyak mati orang yang menyaksikan, sekalipun Si Ao Capitlong lompat ke dalam sungai Huang Ho, juga tidak dapat menyuci bersih penasarannya. Coba kalian katakan, akal ini baik atau tidak Tu Si Ao Tian menarik nafas panjang, lalu berkata akal Kong Chu yang demikian teliti, benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Kau juga tidak perlu mengumpak diriku, asal selanjutnya dengar kataku juga sudah cukup mendengar ucapan itu. Bukan saja Tu Si Ao Tian dan Heleng Chu semua pada takluk benar-benar, sedangkan Si Ao Capitlong sendiri tak mau mengagumi Si Ao Kong Chu itu, yang sesungguhnya mempuhai banyak akal keji. Dia benar-benar belum pernah ketemu dengan seorang yang demikian baik. Cacat paling besar Si Ao Capitlong ialah, urusan yang semakin sulit dan semakin berbahaya, ia semakin hendak melakukannya, orang semakin hebat, ia semakin ingin menghadapinya. Sementara itu sudah terdengar Si Ao Kong Chu berkata pula, kalian setelah berkunjung ke perkampungan keluarga Sim, aku masih ada beberapa urusan hendak kalian minta kalukan sekalian, dan harap perintahkan saja berkata Tu Si Ao Tian. Aku hendak minta kalian mencari keterangan tentang istri Lian Seng Pek, ialah Sim Pekum, kapan akan pulang ke rumah mertuanya, apakah Lian Pekun akan berjalan bersama-sama, dan kapan siap melakukan perjalanan ini, sebaliknya tidak terlalu susah, hanya berkata Tu Si Ao Tian. Apakah kau ingin bertanya padaku, apa sebab hendak mencari keterangan tentang dia, ya apakah lantaran kau tidak berani menanyakan terus terang, hingga kau hanya mengucapkan sepotong saja, betul tidak begitu, aku tidak berani, hanya kembali hanya, hanya saja, sebetulnya kalau kau tanya padaku juga tidak halangan, aku boleh beritahukan padamu, maksudku keluar pintu kali ini, ialah hendak membawa pulang dua rupa barang, satu di antaranya sudah tentu golokwa lioktu, dan masih ada satu lagi itu adalah perempuan tercantik dalam merimba persilatan, Sim Pekun wajah Tu Si Ao Tian berubah sesaat, ia agak tidak bisa bernapas. Ini ada urusanku, kau takut apa berkata Si Ao Kong Cu sambil tertawa. Kepandaian ilmu silat san ilmu pedang Lian Seng Pek, Kong Cu mungkin belum pernah lihat, menurut apa yang ku tahu, orang ini menyembunyikan rahasia semua kepandainya, tidak mau menonjol-nonjolkan kepada orang lain, bahkan, kau tidak perlu mengatakan lagi, aku juga tahu Lian Seng Pek bukan orang yang gampang-gampang dihadapi, maka aku masih perlu minta bentuan kalian tu Si Ao Tian menyeka keringatnya yang membasahi sekujir tubuhnya, lalu katanya, asal, asal aku sanggup melakukan, Kong Cu perintahkan saja kau juga tidak perlu menyeka peluhmu, urusan ini tidak terlalu susah. Lian Seng Pek ku pikir pasti bisa mengantar istrinya pulang, maka itu kalian harus memikirkan suatu daya upaya, untuk menipu ia pergi ke lain tempatu Si Ao Tian kembali harus menyeka keringatnya, katanya sambil tertawa getir, Lian Seng Pek suami istri demikian dapat cinta kasihnya, barangkali, koma apa kau takut ia tidak bisa kena terpancing, barangkali tidak mudah jikalau diganti dengan aku, sudah tentu aku juga tidak suka berpisah dengan istri yang cantik bagaikan bida dari itu. Tetapi bagaimanapun besarnya seekor ikan, kita toh perlu mencari akal supaya ikan itu terpancing oleh kita, bukan akal apa hendak memancing kakak harus menggunakan umpan mana. Umpanya Lian Seng Pek mempunyai harta benda tidak terhitung jumlahnya, ia memiliki kepandayan ilmu surat dan ilmu silat yang sempurna semua, dalam usia sangat muda namanya Sudah. Kesohor di seluruh negeri, dan ia juga sudah menikah dengan Seng Pek, kun seorang istri bijaksana dan cantik molek, coba kau kata, ia seorang masih pikirkan apalagi menjadi orang sudah seperti ia begitu, seharusnya juga merasa puas menjawab tu siaotian sambil menarik napas lega. Hati manusia selamanya tidak bisa merasa puas, ia sekarang ini sedikinya masih ingin mendapatkan sebuah barang apakah golokwa lioktu yang kau maksudkan kecuali golokwa lioktu, aku benar-benar tidak dapat memikirkan di dalam dunia ini masih ada barang mujijat apa yang dapat menggerakkan hatinya hanya satu, itu adalah batok kepala siaotia pitlong matutu siaotian terbuka lebar, katanya sambil tepok tangan, benar, mereka semua tentu menganggap bahwa golok pusaka itu terjatuh di tangan siaotia pitlong, jikalau ia dapat membunuh siaotia pitlong, bukan saja namanya semakin kesohor, goloknya juga akan menjadi miliknya benar. Maka dari itu, buat memancing kakap seperti lian sengpek ini, harus menggunakan siaotia pitlong sebagai umpannya, tetapi kakap ini bagaimana bisa terpancing masih perlu petunjuk kongcu, siaotia pitlong mengejeleng gelengkan kepala dan berkata sambil menghela nafas, apakah akal ini kalian masih belum mengerti? Asal kalian beritahukan kepada lian sengpek, katakan bahwa kalian sudah tahu di mana jejaknya siaotia pitlong, sudah tentu lian sengpek juga akan segera mau turut kalian pergi sepasang net, sememandang tusiaotian dan mulutnya tersungging senyuman menyindir, katanya pula, orang seperti lian sengpek ini, jikalau lantaran nama baik dan kedudukan, walaupun harus pertaruhkan nyawa sendiri juga akan melakukan, apalagi istrinya. Sudah tentu akan dikesampingkan. Kalau demikian halnya, menikah dengan orang semacam lian sengpek ini, juga tidak terlalu beruntung, sedikit pun tidak salah. Jikalau aku seorang perempuan, aku lebih suka menikah dengan siaotia pitlong, juga tidak suka menikah kepada lian sengpek, oh orang semacam siaotia pitlong ini jikalau jatuh cinta kepada seseorang, kadang-kadang ia tidak perdulikan segala duanya, selalu cinta dan membela seng istri, sedangkan lian sengpek adalah seorang yang terlalu banyak pikir, menjadi istri seorang semacam dia ini sesungguhnya tidaklah mudah, teriknya matahari di musim kemarau begitu hebatnya, kulit serasa dibakar. Di bawah sebuah pohon besar yang daunnya rindang, ada seorang tukang menjual arak. Pikulan, araknya dingin, dapat digunakan untuk menghilangkan dahaga, juga boleh digunakan untuk menghilangkan rasa ketagihan arak. Di samping arak, masih ada kacang goreng, telur pindang, meskipun rasanya belum tentu enak, tetapi buatannya cukup bersih. Penjual arak itu adalah seorang tua yang rambutnya putih, hidungnya istimewa, merah sekali seperti dipoles dengan warna merah, ditilik dari hidungnya yang merah dapat diketahui bahwa penjual arak itu sendiri pasti adalah seorang yang gemar minum arak juga. Pakaian tukang jual arak itu meskipun mesum, tetapi wajahnya menunjukkan sikapnya yang selalu gembira, seolah dua sudah menerima nasib dengan keadaannya itu. Bagi orang lain meskipun menganggap bahwa penghidupan orang tua itu tidak seberapa baik, tetapi ia sendiri sebaliknya sudah merasa puas. Siaw Kapitlong selamanya senang bergaul dengan orang demikian. Seseorang hidup di dalam dunia, asal bisa hidup dengan senang gembira, itu sudah cukup, perlu apa memikirkan dan mempedulikan orang lain? Siaw Kapitlong ingin mengobrol dengan orang tua penjual arak itu, tetapi orang tua itu sebaliknya ada sedikit acuh-ta'acuh terhadapnya. Maka itu Siaw Kapitlong juga hanya minum araknya saja untuk menghilangkan rasa dahaganya. Minum arak seperti main catur, ia sendiri seperti main kepada dirinya sendiri, sudah tentu keadaan demikian itu sangat tidak enak. Minum arak dengan seorang diri juga sebetulnya kurang menyenangkan. Siaw Kapitlong selamanya tidak suka minum arak seorang diri. Akan tetapi, tempat itu justru merupakan tempat sepi di tepi Jalan Persimpangan 3, ia sudah menduga pasti bahwa kereta Simpekun, pasti akan melalui Jalan Persimpangan 3 itu. Ia duduk di tempat itu, bukanlah semetuduah hanya hendak minum arak saja. Digunakan sebagai umpan kakap oleh orang lain, bukanlah suatu hal yang enak. Siaw Kapitlong hari itu setelah mendengar percakapan antara orang berjubah hijau dengan Tusiaw Tian, hampir saja tidak sanggup menahan hawa amarahnya, dan hampir saja ia unjuk muka dan bertempur dengan Siaw Kong Cu itu. Akan tetapi ia sudah banyak tahun berkecimpungan di dunia Kang Ou, sudah belajar dan mengerti betul apa artinya menunggu, ia tidak peduli melakukan perbuatan apa, selalu mau menunggu sehingga pada saat yang paling baik. Siaw Kapitlong sudah minum arak dari cawan yang ketujuh, dan kini sedang minum buat yang kedelapan kalinya. Orang tua hidung merah mengawasi padanya dengan mati menyipit, sedang mulutnya berkata sambil tertawa dua, apakah masih mau minum lagi? Kalau kau mau minum lagi barangkali tidak bisa berjalan, tidak bisa berjalan jat tidur di sini, itu apa salahnya? Bisa tidur di alam terbuka, nanti begitu sadar dari mabuku, rasanya lebih segar menjawab Siaw Kapitlong sambil tertawa. Apa kau tidak lekas ingin pulang-pulang kemana? Aku sendiri juga tidak tahu dari mana aku datang, kau suruh aku pulang kemana. Orang tua hidung merah itu menghela nafas, sedang mulutnya menggumam. Orang ini barangkali sudah mabuk, hingga ucapannya tidak keruan, penjual arak bukankah mengharap orang lain bisa mabuk araknya? Lekas tuangkan lagi secawan, orang tua hidung merah hanya menyahut, baik, selagi hendak menuangkan lagi araknya, dari satu jalanan tiba dua tampak serombongan orang yang lari mendatangi. Sepasang matis Yau Kapitlong segera menjadi terang, pula dirinya sedikit rasa mabuk pun tidak ada. Memburu manusia serombongan orang itu, di antaranya ada yang membawa burung di atas bahunya, ada yang membawa anjing dengan rantai di tangannya, semuanya berpakaian ringkas, membawa pedang dan busurnya, di pelana kudanya masih membawa barang dua untuk berburu, jelas mereka itu tentunya habis pulang dari berburu. Saat itu memang saat yang paling baik untuk berburu. Di kuda pertama duduk seseorang yang tampaknya seperti kanak dua, dilihat dari jauh orang itu wajahnya putih seperti pupur sedang, pakaiannya sangat perlenteh, kudanya juga seekor kuda pilihan. Anak muda itu tampaknya seperti anak seorang hartawan. Kakek hidung merah juga tahu bahwa dagangannya bakal laku, maka semangatnya terbangun dengan segera. Sebaliknya dengan Si Yau Kapitlong, ia tampaknya agak kecewa sebab itu bukanlah orang yang sedang ditunggu. Waktu itulah si kakek hidung merah mulai berkauk dua mempergandakan araknya, arak daun bambu hijau enak rasanya, harum baunya, minum satu cawan semangat terbangun, dua cawan semangat cukup, tiga cawan seolah dua menjadi dewa, Si Yau Kapitlong yang mendengar ucapan itu lalu berkata sambil tertawa, aku sudah minum tujuh cawan mengapa sedikit semangat pun tidak ada? Malah sebaliknya aku kini rasanya sangat mengantuk dan ingin tidur, kakek hidung merah pendelikan matuk kepadanya, untung waktu itu rombongan orang berkuda itu perlahan dua sudah berhenti, anak muda yang menunggang kuda pertama itu sudah berkata sambil tertawa, kalau kita pulang masih memerlukan perjalanan jauh, marilah kita singgah untuk minum dulu dua cawan arak di sini, tampaknya araknya boleh juga, anak muda itu mukanya bulat, matanya lebar, mulutnya kecil, kulitnya putih dan halus, kalau ketawa di kedua pipinya tampak tegas lesungnya, benar-benar sangat menarik dan menyenangkan. Si Yau Kapitlong mengawasi lagi kepadanya, dalam dunia ini memang banyak anak muda keturunan orang kaya, tetapi yang dilihatnya menyenangkan jumlahnya tidak banyak, dan anak muda keturunan orang kaya yang menyenangkan lagi pula tidak sombong dan bertingkah jumlahnya lebih sedikit lagi. Anak muda keturunan orang kaya itu ternyata juga memperhatikan Si Yau Kapitlong. Baru saja orang duanya menggelar tikar untuk duduk, ia tiba-dua berkata kepada Si Yau Kapitlong, daripada senang dua seorang diri, ada lebih baik kalau senang dua bersama dua. Kawan ini maukah minum bersama dua dengan kami bagus sekali. Namun disakuku hanya tinggal uang untuk delapan cawan arak saja, aku sedang memikirkan dimaan uangnya untuk cawan kesembilan, jikalau ada orang mengundang, benar-benar sangat baik sekali, berkata Si Yau Kapitlong sambil tertawa. Anak muda itu tertawa semakin gembira, katanya, tak kusangka kawan ini ternyata demikian gemar minum arak. Lekas, lekas sediakan arak lagi kakek hidung merah terpaksa menuang araknya lagi, namun ia pendelikan matanya kepada Si Yau Kapitlong sedang mulutnya menggumam, ada arak, lalu minum tidak menggunakan uang, kali ini barangkali kau akan lebih cepat mabuk, orang hidup masih bisa mabuk arak, itu namanya tidak mengecewakan hidupnya, apalagi kalau bisa mabuk lebih cepat, itu ada lebih baik, silahkan minum berkata Si Yau Kapitlong sambil tertawa. Suara silahkan itu baru saja keluar dari mulutnya, secawan arak sudah tidak kelihatan lagi. Orang lain kalau minum arak tentu diminumnya sedikit dua dan perlahan dua, tetapi Si Yau Kapitlong kalau minum arak dituang begitu saja, asal kepala didongakan, secawan arak sudah masuk di tenggorokannya dan tidak tinggal setetes pun juga. Pemuda itu berkata sambil tepuk tangan dan tertawa, kamu semua sudah lihat atau belum? Betapa cepatnya kawan ini minum arak, jikalau mereka belum lihat, aku bersedia minum beberapa cawan lagi, berkata Si Yau Kapitlong. Kawan ini bukan saja kuat minum tetapi juga sangat menyenangkan, entah siapa nama cuan yang mulia kau dan aku ketemu di jalan, kau mengundang aku minum arak, sehabis minum aku jalan lagi. Jikalau aku tahu namamu, dalam hati tentunya akan timbul perasaan terima kasih, di kemudian hari mau tak mau aku harus mengundang minum kau sekali, dengan begitu, maka arak yang ku minum sekarang ini sudah tidak mengembirakan lagi, maka itu tentang namaku, tidak perlu ku beritahukan padamu, sebaiknya kau juga jangan beritahukan namamu padaku, benar, benar, benar kau dan aku kali ini bisa minum sepuas duanya di tempat ini, sudah boleh dikatakan ada jodoh, mari, 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 telur pindang ini tampaknya boleh juga, dengan telur pindang sebagai kawan arak, mabuknya agak lambat dan araknya juga boleh minum lebih banyak, berkata pemuda itu sambil tertawa. Benar, benar, kita mabuk terlalu cepat juga tidak ada artinya, menimpali siau capit long sambil tertawa. Ia lalu mengambil sebutir telur pindang, dengan mendadak ia angkat tangannya dan telur itu, dilontarkan tinggi dua, setelah itu ia mendongakan kepalanya, dan membuka lebar mulutnya, telur yang meluncur turun dari atas masuk ke dalam mulutnya, hanya dengan beberapa kali kunyahan saja, telur itu sudah masuk ke dalam perutnya. Kawan, kau bukan saja bisa minum cepat, makan telurmu juga cepat, berkata pemuda hartawan itu. Hanya disebabkan aku tahu sendiri bahwa kematianku juga lebih cepat daripada orang lain, maka itu tidak peduli melakukan urusan apa saja, aku tidak berani membuang dua waktu, berkata siau capit long sambil tertawa. Pemuda itu paling banter juga baru berusia 4-15 tahun, tetapi kekuatannya minum arak sangat mengejutkan, siau capit long menenggak secawan, dia juga bisa menemani secawan, bahkan minumnya juga tidak perlahan. Orang dua yang mengikuti dirinya semuanya gesit-gesit, bersemangat tinggi dan tubuhnya tegap dua, tetapi tiada satupun yang kuat minum arak seperti dia. Metu siau capit long sudah mulai menyipit, lidahnya juga dirasakan mulai tebal, nampaknya sudah ada 7-80% bagian mabuk, orang yang sudah mabuk 7-80%, minumnya pasti lebih banyak dan lebih cepat. Orang yang sudah mulai mabuk 70-80%, hendak tidak minum arak lagi juga sudah merasa susah. Begitulah, siau capit long akhirnya mabuk juga. Pemuda hartawan itu menarik nafas dan berkata sambil menggelengkan kepala, kekuatannya minum arak ternyata juga tidak seberapa hebat, ini benar dua sangat mengecewakan, kakek hidung merah waktu itu baru kedengaran suaranya, berkata sambil tertawa, dia sendiri tadi pernah kata bahwa kalau sudah mabuk ia akan tidur di tempat ini, mati juga tidak halangan. Pemuda itu pendelikan macu kepadanya dan berkata, bagaimanapun juga ia adalah tamuku, bagaimana boleh dibiarkan tidur di tempat ini. Ia lalu melambaikan tangannya memerintahkan orang-orangnya, katanya, jaga kawan ini, tunggu setelah kita berjalan, bawa sekalian dia pulang. Pada saat itu, matahari masih belum menyelam kebalik gunung. Namun di jalan raya tidak tampak orang berjalan lagi. Pemuda itu agaknya merasak kurang gembira, dengan menggendong sepasang tangannya, matanya memandang ke arah jauh, tiba-tiba ia berkata, kakek, siap dualah. Sebentar lagi kau bakal kedatangan orang yang akan membeli arakmu lagi, benar saja dari jauh tampak mendatangi sebuah kereta dan serombongan orang yang mengikutinya. Kereta yang dicat warna hitam itu, meskipun sudah tua usianya, namun tampaknya masih cukup bagus dan mentereng, pintu kereta sudah tentu ditutup rapat, demikian pula tira jendelanya juga diturunkan, orang yang duduk di dalam kereta, jelas tidak suka diketahui oleh orang dari luar. Kusir kereta adalah seorang setengah bayah yang pendiam, namun dari sinar matanya menandakan bahwa ia memiliki kekuatan dan kepandayan yang cukup tinggi, di depan dan belakang kereta masih ada tiga penunggang kuda sebagai pengiring, semuanya juga adalah orang dua yang berkepandayan cukup tinggi. Serombongan kereta dan kuda itu berjalan sangat cepat, tetapi anjing-anjing dan kuda-kuda yang dibawa oleh pemuda tadi sudah membendung setengah jalan raya itu, maka ketika kereta itu berjalan sampai di situ, juga terpaksa dilambatkan. Begitu rombongan kereta dan kuda itu tiba, kakek hidung merah kembali menawarkan dagangannya. Penunggang kuda yang mengiringi kereta tampaknya sudah merasa dahaga, jelas juga ingin minum secawan dua cawan arak, tetapi tiada satupun yang turun dari atas kudanya, mereka hanya menantikan pengawal pemuda hartawan tadi supaya memberikan jalan bagi kereta dan kudanya. Tiba dua dari dalam kereta terdengar suara orang berkata, kalian sudah melakukan perjalanan setengah hari, tentunya juga sudah letih, baiklah berhenti di sini sebentar untuk minum arak, suara itu demikian meriu merayu, juga mengandung perasaan simpatik dan perhatian kepada orang duanya, hingga membuat orang rela menuruti perintahnya. Pengawal di atas kuda tadi segera turun dari kudanya dan berkata sambil membungkukan badan, terima kasih nyonya orang di dalam kereta itu berkata pula, Lautio, kau juga turun kereta dan minumlah secawan arak, biar bagaimana kita juga tidak perlu tergesa dua melanjutkan perjalanan, kusir kereta yang bernama Lautio tadi tampak ragu dua sejenak, akhirnya juga bawa keretanya ke tepi jalan, saat itu si kakek hidung merah menyediakan tiga cawan arak untuk tiga pengawal berkuda, selagi menuang yang keempat, dan para pengawal yang masing dua sudah disediakan cawan arak, juga sudah siap akan diminum, tiba dua si kusir sitio itu berseru, tunggu dulu, periksa dulu di dalam arak itu ada racunnya atau tidak, muka si kakek hidung merah sesaat menjadi merah, katanya dengan mendongkol, racun, dalam arakku dari mana ada racun, baik, biarlah aku yang keracunan lebih dulu, ia sendiri benar dua sudah minum arak di dalam tangannya, orang itu tidak menghiraukan padanya, dari dalam sakunya mengeluarkan sebatang sendok perak, ia telah mengaduk-aduk di dalam cawan arak, ketika melihat bahwa sendok peraknya tidak berubah warna, barulah diminumnya seceguk, kemudian berkata sambil, menganggukan kepala, boleh diminum, para pengawal yang memegangi cawanya masing dua barulah merasa lega, mereka segera menegaknya hingga kering, katanya sambil tertawa, arak ini benar dua boleh juga, entah bagaimana dengan telur pindangnya kecantikan yang dapat meruntuhkan iman pengawal tadi, memilih sebutir telur pindang yang paling besar, selagi hendak dimasukkan ke dalam mulutnya, kusir tadi tiba dua membentak lagi, tunggu sebentar, pemuda perlente itu sebetulnya juga tidak menghiraukan mereka, tapi saat itu juga tidak tahan menahan tertawanya, maka mulutnya menggumam, apakah dalam telur pindang juga mengandung racun, kawan ini sesungguhnya juga terlalu hati dua sekali, orang setio itu memandangnya sejenak, katanya dengan muka cemberut, orang keluar pintu, kalau bisa berlaku hati dua sedikit, sebaiknya berlaku hati dua ada lebih baik, kembali dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah pisau kecil dari pelak, selagi hendak membelah telurnya, pemuda perlente itu sudah berjalan menghampiri dan berkata padanya sambil tertawa, tak kusangka dalam sakut suan ini masih membawa banyak permainan yang lucu dua, kita juga pikir untuk membuat pisau semacam ini, apakah kawan boleh meminjamkan padaku barang sebentar, orang setio itu mengawasi padanya dari atas hingga ke bawah, akhirnya pisau kecil itu jadi juga diberikan kepadanya, seorang perlente seperti pemuda itu, setiap permintaan yang keluar dari mulutnya, sesungguhnya sedikit sekali orangnya yang dapat menolak, pisau perak terbentuk kecil itu buatannya sangat indah sekali, pemuda perlente menggunakan ujung jari tangannya menggosok dua ujung pisau, sikap di wajahnya semakin lemah lembut, katanya sambil tersenyum, pisau yang sangat indah buatannya entah dapat digunakan untuk membunuh orang atau tidak, pisau ini memang bukan digunakan untuk membunuh orang, berkata si orang setio, kau salah, asal saja berupa pisau, sudah tentu dapat digunakan untuk membunuh orang, baru saja berkata sampai ucapan membunuh, pisau kecil di tangannya sudah terbang melesat, hingga tampak sinar perak meluncur, ketika ia lontarkan perkataannya terakhir, pisau kecil itu sudah menancap di tenggorokan orang setio,